Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan tutorial sebelumnya ini tutorial ketiga dari rangkaian tutorial yang sebelumnya kita akan membuat kmz bel kmz dari gdp gdp kita bikin kmz-nya full karena tadi saya contohnya satu RW saya pakai full satu RW selanjutnya kita menambahkan field foto yang akan diisi dengan script yang untuk memanggil foto dengan foto kode unik 317 sekian-sekian terus setelah itu kita bikin point-point fitur to point kita convert ke QGIS menjadi KML menggunakan QGIS karena kalau menggunakan QGIS nanti saat di Avenza map itu bisa muncul listnya seperti bentuknya seperti list kalau di ArcGIS saya sudah sudah pernah mencoba juga nanti bentuknya tidak beraturan kalau ini bentuknya nanti rapi kalau menggunakan QGIS lanjutnya kita split KML nya menggunakan split vector layer kalau di QGIS ada jadi kita tidak perlu bikin kmz-nya satu 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 RT1 sendiri RT2 sendiri nggak perlu nanti kita bikin sekalian satu kali baru kita split Oh maaf maaf ini splitnya itu di bagian ini ini kebalik ya kita split kita nanti ada satu tahapan ya harus kita mengubah scriptnya di script nanti ada file-nya PDF map photos PDF map photos itu yang support di aplikasi Avenza kita membahas ini data untuk peta kerja yang akan kita gunakan dan ke lapangan menggunakan Avenza lanjut kita menggunakan ArcGIS dulu rv17 ini saya akan membuat oh satu file yaitu PDF map photos tambah satu file PDF map nah gitu aja karena kalau PDF map photos tidak bisa nanti teks ini seratus aja lebih dari sepuluh karakter soalnya lebih dari potos kita start editing kita menggunakan script yaitu untuk memanggil scriptnya ini saya tulis satu dulu ini script scriptnya seperti ini tapi saya akan merubah karena ini file fotonya nama fotonya nama fotonya apa ini disini udah ada foto kayaknya file foto foto nah ini file foto kita ubah ke file foto kita menggunakan file kalkulator saja jadi kalau di file kalkulator ini saya copy file kalkulator yang .jpg nya ini saya ganti menjadi foto file foto 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 karena kalau cuma gini doang ini nantinya akan gagal karena ada petiknya disini oh gagal kan jadi kita harus mengakalinya petik 2 ini saya ganti petiknya ini saya ganti dengan x ini petik 1 saya ganti dengan x supaya muncul semua karena string saya tambahkan image petik 2 dan auto ini dan petik 2 petik 2 nah seperti ini kita oke oh ke select kita ulang lagi kita klik kalkulator sudah seperti ini kita oke muncul semua kan tapi yang x nya ini harusnya menjadi petik kita ubah kita ctrl f kita replace x kita ubah menjadi petik replace a satu kali lagi karena ini kan dua kali jadi kita petiknya yang x yang belakang belum replace a lagi dah cukup jadi pdf map nya udah sesuai ini kita otomatis gak perlu copas satu-satu gak perlu bikin script satu-satu langsung otomatis kita stop editing di tahap ini sudah menambah fill photo menambahkan script kita ubah ke point fitur to point di data management fitur to point input fitur kliteris rw17 selanjutnya saya taruh di peta kerja setiap 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 saya ok sudah sudah jadi semua sudah semua yang penting itu ini ini adalah field untuk memanggil yang scriptnya ini untuk memanggil mencari foto yang tadi kan nama fotonya yang ini kan semua rt1 kan ada nomornya sesuai dengan bidangnya jadi nanti mencari sesuai dengan bidangnya sama yang nomor belakangnya 0880 jadi nanti otomatis akan mencari foto mana yang belakangnya 011 yang sesuai dengan kode unik ini langsung saja setelah ini kita ke tahap convert ke KML convertnya ini di QGIS kita buka QGIS saya keluarkan dulu yang ini supaya tidak crash datanya kita panggil titiknya tadi ini jadi yang open add ini titiknya ini kita open attribute yang akan kita jadikan name yaitu ini aja VL knob VL underscore knob jadi kita langsung saja kita ekstrak export save fitur S ini menjadi ke KML oke hold markup language terus layer name nya kita ubah VL kita isi VL dan diskar NOP fill name nya saya taruh di saya taruh di saya taruh di KML taruh di 17 gitu kita oke sudah sudah menjadi VL KML langkah selanjutnya yaitu VL KML ini VL KML ini kita ubah script nya ini tahap ke ini dibuka dulu script nya KML di notepad kalau kalau notepad kan semua pasti ada di laptop nya kita buka notepad tapi saya akan bukanya di visual studio kode aja saya punya kalau tidak punya pakai notepad bisa PDF maps ini saya akan replace edit benar masih loading menjadi PDF maps maps underscore photos kecil semua ya kita akan replace all semua sudah ter-replace PDF maps photos sudah kita simpan tahap ini sering terlewat kenapa kita di field nya tadi tidak sekalian PDF map photos karena tadi kan field nya kan SHB kalau lebih dari 10 karakter nama field nya itu tidak bisa PDF map photos jadi kita tulis PDF maps saja nanti kita edit disini kita keluar selanjutnya kita akan split split KML ini menggunakan QGIS split nya di disini menggunakan ada split vector layer namanya split vector layer itu ada di vector 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 general kayaknya ya split vector layer ada di vector general masuk saja klik 2 kali ini sudah ML terus kita akan meng-split berdasarkan berdasarkan RT berarti kita menggunakan field RT samanya VLRT atau kalian saya menggunakan VLRT ini field nya RWRT itu sudah saya gabungan antara RW dan RT RW17 RT3 nanti namanya sesuai ini RW17 RW3 jadi kalau belum ada field ini silakan membuat field ini yang isinya RW sama RT kita lanjutkan jangan lupa formatnya KML KML output directory nya saya folder kita run kita tunggu prosesnya ini ini berat karena saya multitasking buka RGIS buka QGIS buka browser PPT oke prosesnya sudah selesai finish sudah selesai kita keluar kita cek kml sudah gesplit kan RWRT RW17 RT1 kml sudah gesplit kita akan menuju ke tahap ini kita gesplit kml kita menggabungkan menjadi satu di folder foto jadi saya cut saja saya cut saya masukkan ke foto saya masukkan ke sini ya setelah jadi semua foto sudah terpisahkan dan titik kml juga sudah dibuat per RT sama kan kita bikin di dalam folder ini folder image image namanya image ya karena kenapa menggunakan folder namanya image karena di shp tadi kan image search search image ini artinya folder mencari folder image ini bisa juga rwrt nama foldernya ini karena saya menggunakan image biar biar cepat biar sama semua nanti kita bikin folder namanya image semua image kita masukkan ke dalam sini kedua file ini kita gabungkan klik kanan kita ubah menjadi zip rw17 rt1 zip oke zip ya jangan lupa jangan rar zip nah udah jadi selanjutnya ekstensi zipnya kita ubah menjadi kml atau kmz kmz saja sama saja sih kml atau kmz jadi ini yang awalnya hanya 500 kb sekarang sekarang setelah digabung dengan foto ada 21 mb sama untuk merename tidak ada ekstensi kmz ini tidak ada kita di view ada di file name extension ini di checklist ini kalau tidak di checklist tidak muncul di checklist muncul bisa di edit selanjutnya kita cek apakah proses yang panjang tadi kita berhasil kita klik dua kali kita buka di google art kalau berhasil nanti di google art ada nama-namanya ada fotonya juga kita tunggu prosesnya lokasinya disini saya ambil sampel ini muncul fotonya juga muncul coba ini fotonya juga muncul ini tandanya berhasil nah ini nomanya ini adalah titik nama titik titik name titik titik saya menggunakan nomor nop kita sampel saja berhasil ada semua jadi prosesnya seperti itu memang cukup panjang dan rumit dan harus teliti ada beberapa kesalahan biasanya waktu di script terus lupa juga tidak merubah pdf map photos seperti itu jadi cukup sekian tutorial dari saya semoga ilmunya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi mabarakatuh selamat